Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. 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 masuk ke makom ini saya lagi ngueh-ngueh sudah semua di atas nah ini kita lihat semua sudah di sini untuk berziarah ke makom Sunan bayat atau dia geng pandanaran orang-orang bisa masuk terakhir ya bukan sih menjauh jangan ngomong yuk awal di terakhir ya masuk-masukan di belakang pamitia Tahur Jawa Pak beres Pak beres masuk dulu sama masuk kita mau masuk ke makom yaitu makom Sunan Pandanaran yang berada di Gunung Jabalkat ikuti perjalanan saya menuju makom atau masuk ke area makom di Jabalkat ya ini kita akan segera masuk jangan kemana-mana tetap bersama saya kibhan wasmoro jangan lupa untuk subscribe like komen share dan mengaktifkan tombol loncengnya ya tunggu part kedua ya tunggu sesi kedua untuk perjalanan saya masuk ke makom dalam Sunan Pandanaran salam cimatres salam satu misteri kalau tadi kita sudah di Gapura 3 sekarang ini di Gapura 4 ya Gapura Panemut ya Gapura Panemut kita akan masuk langsung masuk akomnya bangunannya api sekali oke saya berada di Gapura 5 ya Gapura Pamuncar ya kita berada di Gapura 5 ini Gapura Pamuncar kita masuk astagfirullah oke sekarang kita sudah masuk di Gapura 6 ya kita berada di Gapura 6 yaitu di Balai Kencur di Balai Kencur mau anora di Gopo Spandui tangguh foto nih gini mp2 atau Spandui Oke kita menuju makom ini ini berada di kita berada di Gapura 7 yaitu Prabayekso atau Proboyekso Gapura 7 Proboyekso kita masuk di area makom ya oke kita sudah masuk di area makom ya 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 saat ini kita sudah berada di Gunung Jabalkat Gunung Jabalkat ini adalah tempatnya makomnya Sunan Pandanaran ya Tauki Ageng Pandanaran Sunan Bayat kita akan bersihara ke situ Astagfirullah ya pintunya ini sudah masuk mau ke makom Sunan Bayat di depan pintu kita sudah disuguhkan yaitu tempat pembakaran dupa atau kemenyan di bawah ini ya dan auranya memang luar-luar biasa sangat luar biasa kita akan segera masuk ke makom untuk berziarah di makom Sunan Bayat baik jimatres jimatres dimanapun anda berada kita akan segera masuk ke makam Sunan Bayat atau pangeran Mangku Bumi atau Susu Hunan Tembayat atau Sunan Pandaran kedua atau Wahyu Widayat beliau adalah tokoh penyebar agama Islam di Jawa yang disebut-sebut dalam sejumlah babat serta cerita-cerita lisan ia terkait dengan sejarah kota Semarang dan penyebaran awal agama Islam di Jawa ini makamnya terletak di perbukitan atau gunung Jabalkat di wilayah kecamatan Bayat Klaten Jawa Tengah dan konon ia menyebarkan ajaran Islam kepada masyarakat wilayah Mataram kurang lebih abad yang ke-16 dan seperti halnya sejarah-sejarah yang lain memang ada beberapa versi ya namun beliau ini diinformasikan bahwanya putra dari Keageng Pandanarang Bupati pertama Semarang nah sepeninggal Keageng Pandanarang putranya pangeran Mangku Bumi menggantikannya sebagai Bupati Semarang kedua ia menjalankan pemerintahan dengan baik dan selalu patuh dengan ajaran-ajaran Islam namun lama-kelamaan ada perubahan dulunya dia sangat baik menjadi pudar tugas pemerintahan sering pula dilalaikan begitu juga mengenai pondok pesantren dan tepat ibadah Sultan Demak Bintoro mengetahui itu lalu mengutus Sunan Kalijogo untuk menyadarkannya akhirnya beliau sadar dan berpindah ke selatan beridamping istrinya melalui daerah yang sekarang dinamakan Solo Tigo, Mboyolali, Mojo Songo, Solo Geringking dan Wedi ini juga ada sejarahnya nama-nama ini dalam perjalanan Keageng Pandanarang nah tentunya juga pangeran inilah yang memberi nama tempat-tempat itu dan lalu ia menetap di Tembayat hingga akhir hayatnya yang sekarang bernama Bayat Klaten dan menyiarkan Islam dari sana kepada para pertapa dan pendeta di sekitarnya karena kesaktiannya ia mampu meyakinkan mereka untuk memeluk agama Islam oleh karena itu ia disebut sebagai Sunan Tembayat atau Sunan Bayat dan para jimatres-jimatres dimanapun anda berada memang masih banyak cerita-cerita yang berkembang atau karomah dari beliau ini juga banyak sekali, karomah-karomah dari Sunan Bayat ini yang konon dia waktu perjalanan itu, waktu perjalanan dia dihadang oleh kawanan perampok nah namanya Ki Sambang Dalan nah ini perampok ini meminta harta mereka dan Sunan Bayat ini sendiri mengaku tidak membawa harta namun perampok itu tidak percaya lalu merampas tongkat dari sang pangeran ini atau pangeran Mangkubumi ini dan kemudian sang pangeran pun berkata keras kepala seperti domba saja nah seketika itu Ki Sambang Dalan itu berubah menjadi kepala seekor domba lalu sang perampok meminta maaf kepada sang pangeran namun sang pangeran berujar bahwa jika Ki Sambang Dalan ingin menjadi manusia normal maka harus bertirakat dan bertobat untuk menebus dosanya lalu setelah bertobat Ki Sambang Dalan dikenal sebagai seh domba sementara sang pangeran Mangkubumi menetap di tembayat dan tentunya juga menyebarkan agama Islam di wilayah bayat itu cerita mengenai Sunan Bayat ya para jimatres-jimatres dimanapun anda berada semoga bisa bermanfaat salam jimatres, salam satu misteri